Hai rakyat saudari sekalian walaupun rakyatnya itu zolim mabok judi lacur malakin orang kalau pemimpinnya bagus tak beroboh dia jadi bagus karena peraturannya dibuat jangan mabok nggak boleh jual minuman judi tangkap lacuran bubarin begitu kan kalau pemimpinnya bagus walaikin tahliqru'iyyatu wa inkanat hadiatan mahdiyatan idha qanatil wulatu zolimatan musyiatan saya jadi jururkan nomor satu zaman poesi boro biar rakyatnya rajin salat rajin ngaji kayak begini tapi pemimpinnya mendirikan masyarakat minuman pelacuran perjudian pemabokan malak-malakan semuanya hancurkan luar itu mukanya besok pilih pemimpin yang bener salah gua ngomong begini buat nyelamatkan bangsa negara buat agama yang ikutin tuh senelampir bikin apa negara kita ini utang udah 7000 triliun ya nggak biasanya kesian bukan kita Pak kita bakal mati ini kelemahan kita saudara-saudara bahkan ada banyak magjid dimana-mana di situ saja ditulis di meja yang pertama jangan bicara politik ini gobloknya Islam juga tidak apa-apa tersinggung mau jengkel-jengkel mau gua nggak apa-apa takut sama politik akhirnya dikala terus kita nggak apa-apa menang sampai kapanpun karena Nabi adalah seorang politikus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa annahu ilahi tuhasyarun Sadaqallahul alimul adi ilmu kerumun para alim ulama para kiai para guru-guru pertama ilmu kerumun Ustadz hadis muslim yang sudah memberikan ilmu pelajaran kepada kita saudara saya Ustadz Yair Haji Ahmad Satiri atau Satiri Ahmad dan pembawacara yang sudah mengatur semuanya ketua forum silaturrohim subuh gabungan juga saudara saya Bapak Haji Abdur Rasid Ahmad tempat saya minta rokok sama dia waktu jadi wakil lurah sampai jadi lurah pernah saya kasih batu cincin saya bikinin gagang sampai sekarang masih dipakai gak mau dijual katanya saya punya batu bagus saya iketin sekalian saudara sekalian yang bayar sama dia dimana saya ingetin doang sampai sekarang Alhamdulillah sudah lama baru ketemu lagi kemudian ketua masjid menurut ikhlas yang indah ini yang bagus karvetnya juga masih baru masih baru saudara sekalian Bapak Haji Dwi Joko banyak perubahan masjid ini dipimpin oleh beliau cuman pengajiannya insya Allah mulai malam minggu besok kalau masjid seperti ini ada ruhnya saudara-saudara kalau masjid gak ada pengajian gak ada ruhnya insya Allah mulai malam minggu besok akan dibuka diteruskan pengajian yang sudah ada insya Allah saya juga mungkin yang ngajak baca sama kitab muhtarul ahadis yang baca kita apa aja yang saya bisa ada kipahitul ahyar ada petul qorib al-adkar kita boleh belajar dulu bukan setahun 8 tahun 9 tahun sampai 10 tahun kalau jadi membalik sudah 40 tahun dari tahun umur 26 tahun sampai sekarang sudah 66 tahun umur 66 tapi potongan 30 alhamdulillah nah para alim ulama para kiai bapak wakil camat bapak putusan kelurahan hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sedikit saja karena menyempurnakan acara kalau kita pelajari dalam sepanjang sejarah kehidupan umat manusia dari zaman ke zaman dari masa ke masa kenapa Allah selalu mengutus rasul-rasulnya Allah mengutus nabi-nabinya serta diberikan wahyu sebagai pedoman hidup buat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini supaya manusia yakin dan percaya kalau yang benar hanya di Allah bukan dari si panjur sepeyang sepetot begitu sudah itu dia ya saya bicara sekarang sindiran aja tapi paham kan yang penting ya sekarang ada undang-undang baru lukiai nyinggung-nyinggung pejabat pemimpin siap-siap masuk penjara emangnya saya capek ini peraturan semua dia sendiri sudah Al-Quran Islam diturunkan di Mekah disempurnakan di Madinah sampai Nabi mengerjakan Haji Wada di Padang Arafah turunlah ayat cuci Al-Quran pada hari ini di Padang Arafah aku sempurnakan buat kamu agama kamu aku cukupkan nikmatku buat kamu dan aku redoh hanya Islam sebagai agama buat kamu coba ini didakwakan maksud saya ini kelemahan kita sedara-sedara bahkan ada banyak majid di mana-mana di situ saja ditulis di meja yang pertama jangan bicara politik ini gobloknya Islam tidak apa-apa tersinggung mau jengkel-jengkel mau gue tidak apa-apa takut sama politik akhirnya jadi kalah terus kita tidak akan menang sampai kapanpun karena Nabi adalah seorang politikus tidak ditulis disini jangan minta sumbangan berupa apapun justru umat Islam sedang kumpul di masjid berikan saya terserah dia yang beramal mau seribu mau lima ribu orang mau beramal jangan ditutup tadi kan sudah dibaca hadisnya ini sebenarnya di ruwetah panjang waktu Allah menciptakan bumi-bumi bergoyang begitu dari kalian malaikat tuntut ya Allah kenapa ini bumi-bumi bergoyang tidak bisa ditempati oleh manusia aku ciptakan gunung nah diciptakan gunung baru berhenti itu goyangnya malaikat terheran-heran ada yang lebih hebat dari gunung ada besi karena besi bisa menghancurkan gunung hebat sekali itu ada yang lebih hebat ada tadi dimulai sama ustaz mungkin yang potong letter aja karena waktunya itu maksudnya api kenapa bisa membakar besi ada yang lebih hebat daripada api ada air air bisa mematikan api ada yang lebih hebat daripada air ada angin ada yang lewat orang yang sodakor jadi jangan melarang orang sodakor justru ada perintah campas harta mereka biar besok mereka itu punya amal di akhirat orang kaya dari sekalian politiknya 17 setan beramal ibadah ini ustaz perlu dibantu perjuangan nah islam disempurnakan di padang Arafah kemudian dibesarkan di Mesir dipraktekkan di negara Indonesia ini biar tahu jadi adanya di Indonesia kalau di Saudi Arabia gak ada pelebaran habis hari raya ya datang ke rumah-rumah yang ada cuma disini tadi sini Alhamdulillah beberapa puluh tahun yang lalu juga dijalankan ini islam ada islam ada buddha ada hindu ada kristen yang berjalan saudara-saudara sekalian gak ada pepecahan kalau ada gesekan dikit ya wajar mau gelas aja piring juga beradu laki mobilnya juga yang ngomongnya yang-yang-yang berantem juga saudara-saudara sekalian kan begitu iya jadi ada gesekan sedikit wajar tapi gak parah seperti sekarang bukan lagi islam sama di luar islam islam sama islam dia di domba fitnah ISIS fitnah teroris segala macam saudara-saudara sekalian nah inilah jadi saya minta kepada politik para hukum di mana-mana coba pelajar adalah islam jika kamu ragu dengan apa yang aku turunkan kepada rasulku kekasihku buah sepotong ayat aja bisa banyak-banyak kurwan ada 6666 ayat sepotong ayat suruh buat undang untuk profesor dokter yang botak yang kita tentelek toal istan semuanya undang pasti mereka tidak akan sanggup karena Al-Quran bukan ucapan manusia Al-Quran bukan beresantangan manusia Al-Quran kalam kalamullahi al-Azali siapapun manusia tidak bisa jadi Al-Quran ini tapi kita tidak memaksa tidak ada paksa di dalam memeluk agama islam cuma periksa Al-Quran dari mulai Bismillah sampai dengan tidak ada yang keliru tidak ada yang salah kenagama punya Allah jangan dirobah-robah panjang orang pergi haji boleh di bulan yang lain memang haji punya bapak mau yang lain tidak bisa mengatakan haji Arafah haji adalah Arafah hukum harus tanggal 9 karena Nabi Ibrahim bermimpi disuruh menyembel malam ke-8 ragu-ragu hari Tarwiyah mimpi lagi malam ke-9 dinambahkan hari Arafah dan hari ke-10 hari Udhiyah hari penyembelian perjuangan membutuhkan pengorbanan kan gitu kata Roma Irama perjuangan takkan terelakan dalam menempuh kehidupan pengorbanan selalu dibutuhkan dalam setiap perjuangan berjuang membela kebenaran berjuang membela keadilan berjuang membela cita-cita dan berjuang demi cinta ya bukan cinta sama cewek doang cinta sama cinta sama rasul cinta sama ulama kita membenarkan Habib Rizik di penjara sudah bersalah sabar kalian dari para hukum itu saudara-saudara orang yang tidak berjalan di penjara orang yang salah bebas hidup enak-enakan kelemahan kita disini saudara-saudara tetap kita pakai koridor yang cuma kita minta dong kepada mereka ini menjadi apa negara kita ini Allah tidak akan mengagab selagi ada orang yang berzikir beribadah kepada Allah saudara-saudara cuman besok kita ini punya pemimpin siapa yang mau jadiin kalau takut bicara yang penting ada koridornya ada batas-batasnya kalau pemimpinnya bagus negara jadi bagus kalau pemimpin yang tidak bagus negara hancur rakyat saudara-saudara sekalian walaupun rakyatnya itu zolim mabok judi melacur malakin orang kalau pemimpinnya bagus dia jadi bagus karena peraturannya dibuat jangan mabok tidak boleh jual minuman judi tangkap pelacuran buarin begitu kan kalau pemimpinnya bagus walaikin tahlikul rakyat wa inkanat hadiatan mahdiatan idha kanat ilulatu zolimatan musyiatan saya jadi julukan nomor satu zaman poizibowo biar rakyatnya rajin salat rajin ngaji kayak begini tapi pemimpinnya mendirikan masyiat minuman pelacuran perjudian pemabokan malak-malakan semuanya hancur kan makanya besok pilih pemimpin yang bener salah gue ngomong begini buat nyaletin bangsa negara buat agama jangan ikutin tuh saya lampir jangan sudah sudah kita juga sampai kepada umat makanya dulu saya pernah marah disini maaf nih kalau tersinggung saya pernah marah disini masa pandiran gubernur si ahok mengenang disini saya orang islam saya pesantin disini maaf 20 tahun lebih disini gak pernah saya yang namik tawap nyari almah bukan saya sombong waktu menjatuhkan mertabat saya nantinya nyari-nyari kambing korban sapi eh korban saya sudah dikasih rizki cukup saya merasa puas apa yang Allah berikan kepada saya jadi saya jaga betul banyak kadang-kadang gak bener akhirat akhirat juta dua juta jereng jadi saya pernah marah disini putaran pertama si ahok menang sama dicilitan 100% ahok menang saya ngamuk disini saya bikin acara diipan ini sama rumah irama tadi ya bos mampus cuma buat gitu loh gue kalau jumpain orang manjut banyak sering mati buat itu saya juga bisa matiin orang sendiri tapi dengan izin Allah ada doa saya yang mustajab kalau sudah terlalu enak saya seperti itu orang sudah ada orang-orang yang saya matiin yang nantangin saya beberapa jawaro yang saya matiin karena Islam tapi enggak jalankan Islam saya punya doa seperti nanti saya kasih semuanya saya bicara anda rekam amalin cumpahin nanti panjur yang sepatah dia mampus di bikin apa negara kita ini utang sudah 7000 triliun biasanya kesian bukan kita kita bakal mati saya sudah 66 kalau 70 4 tahun lagi mati kalau 73 7 tahun lagi saya mintanya seperti Imam Abu Hanifah 73 tahun tinggal dunia kalau tadi ngomong mobil-mobil ambulan saya sedikit agak ini jangan luah saya enggak mau naik saya enggak lalu polong selatur rambutan juga mobil ambulan saya minta sama pojibowo maaf saya minta saya enggak mau naik saya enggak masih ingin tambah mau berjuang bagi kalian biar seperti itu jadi saya bangkitkan ini ustad kita lagi tertidur ini semuanya kalau udah jangan lihat duit sampai kepada Anies 5 tahun saya membela beliau dari sekalian taruhan nyawa ketika itu sampai sekarang enggak ada yang namanya yang namanya loko sebatang tapi saya tetap beliau karena beliau orang baik beliau dipuji enggak mangkak beliau dihajar juga enggak kayak lerbulu serit tapi kerja beliau itu bukiknya sekarang punya lapangan sepak bola parat internasional alhamdul siapa tuh sepeyang yang bikin ya enggak sudah lihat Jakarta ini bagus dan poling beliau menang terus selalu nomor satu setiap poling calon pemilihan yang mudah-mudahan sampai terus beliau menang dan begitu ya enggak presiden yang kencangan dikit ngapisin presiden aris begitu beri kalian jangan dipilih yang lain lagi udah kalau mau selamat Islam mau selamat Jakarta mau selamat rakyat mau selamat semuanya enggak TKI sudah lebih dari 50% di DPR 50% lebih TKI yang menguasain itu DPR seperti kalian bagaimana kita mau menang bikin peraturan makanya anak yang dicetak jadi ustadz semua anak laki empat jadi ustadz semua berantem dulu berbut tahlil jangan jadi dokter jadi puluh tikus jadi pakar ekonomi jadi pakar camat pengurang bisa begitu bisa menguasai dimana-mana sudah kalian jadi ini saya bicarakan supaya kita bangkit lah bukan makin mau berontak kita kepengen selamat negara indonesia islam selamat bangsa kita selamat pemimpin selamat rakyat semuanya selamat dan kita bebas daripada hutan insya ini saja jam 7 ada pengajian pengajian memang model saya begini jadi besok kalau mengundang lagi mau ledah nyerat bisa boleh tawar-tawar sama saya kaya 2 jam 10 juta jadi nyerat iya ustad ini bukan malekat hatip makanya nih alhamdulillah pak dujau paling hargai hatip disini ya 750 ribu hatip enggak ada yang pegus sudah ada saya paling gede disini sudah sekalian saya dikasih sejuta paling gede disini lebih gede lagi kesian hatip minyak wanginya berduit biasanya berapa duit naik motor bensin ustad itu kalau gak diperhatikan nanti agama mati jadi ustadnya turun agama supaya diperhatikan ustad juga ngajar kita hadis tetap udah ada bekannya jangan pulang kemarin emang ustad mau makan berberakasih tolong mari tadi sedekah kita insya Allah akan menyelamatkan kita semuanya ini catat doa wirid dari saya tapi saya gak terangkan apa sih manfaatnya baca aja tadi gue pada matematik buat kalian yang bersih satu fatihah dari rasul sampai awliya semuanya yang terakhir guru saya Perni Gelang Yihaji Bustami bin Jasuta itu dari dia ijazah ini yang pertama baca ayat kursi satu kali rekam ya nanti buat apa aja bisa ini ayat kursi satu kali 11 11 kali kemudian baca Bismillah khairul asma 14 yang kedua Bismillah Bismillah kemudian baca doa terakhir kat haya ainsat tangani kebang bini ijazah ini kat haya ainsat hamin ainsinkov empat kali balik baru doa terserah kita meminta perempuan meminta pejabat jadi pejabat meminta dia pada mati mati semuanya dari kalian jangan saya sendiri biar abang-abang kita buat apa ada orang bersih masih pada hidup aja di Indonesia ini biar yang bersih itu biar pada dipanggil dengan bermacam cara Allah yang akan memanggil mereka semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh